Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa, menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa kami persilahkan. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah daraku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa ku, rakyat ku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah ku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Taman Siswa. Taman Siswa Jantung hatiku, jantung hatiku. Taman Siswa. Taman Siswa. Taman Siswa. Jantung hatiku. Terima kasih. 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 para funding factors kita. Ini betul-betul luar biasa. Paling tidak dua hal yang betul-betul menajubkan kita bersama, yaitu satu Pancasila, dan dua adalah Bahasa Indonesia. Ini sangat luar biasa. Ya, coba kalau kita tidak ada Pancasila, padahal kita sukunya banyak sekali, Bahasa daerahnya juga banyak sekali. Di Timur Tengah itu ada negara yang hanya tiga suku bangsa saja, sampai saat ini masih bercerai-berai. Kita ini ratusan lebih suku bangsa, tapi sampai saat ini, saya matur sampai saat ini, kita masih bersatu. Kenapa? Kalau Pancasila ini tidak kita openi, tidak kita jaga dengan baik, kemungkinan besar Indonesia bisa bubar. Contoh sejarah, kurang besar apa Majapahit, kurang besar apa Sriwijaya, akhirnya juga bubar. Uni Soviet, kurang apa, juga bubar. Oleh karena itu, ini pentingnya berbicara tentang Pancasila, dan tidak boleh kita bosan berbicara ini, tidak. Karena dalam rangka untuk menjaga supaya bangsa Indonesia ini tetap lestari. Nah, coba ini. Kemudian yang kedua, tadi saya sebutkan bahasa Indonesia. Nah, ini juga pemersatu, bukan hanya Pancasila, bahasa Indonesia juga pemersatu. Padahal, kalau ditinjau dari yang paling banyak memakai, mestinya bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Jumlah yang memakai itu bahasa Jawa. Tapi, sekali lagi, funding factors kita memang luar biasa. Memilih bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Coba kalau bahasa nasional kita nanti bosoh Jawa. Waduh, pateng pecotot rakaruan, ada bahasa Jawa itu sendiri kan. Ini Prof Tris ini kan pakarnya. Ada Kromo, Kromo Inggil, Kromo macam-macam, Ngoko, dan sebagainya. Nah, ini. Jadi, sekali lagi, kembali kepada Pancasila. Saya sangat setuju, sangat mendukung, dan ini harus terus-menerus kita jaga, kita apa namanya, opening. Jangan sampai bangsa Indonesia yang sudah bersatu ini nanti menjadi sereberai, menjadi banyak negara. Karena wilayah kita ini, kalau di Eropa itu minim tujuh negara. Nah, ini. Kita hanya satu negara. Nah, itu yang penting, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, berbicara tentang Pancasila, kita tidak boleh bosan. dan harus secara terus-menerus di dalam menjaga, melestarikan, apa namanya, negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu yang penting, yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, kami menyambut baik dan terima kasih kepada semua pihak, khususnya para panitia yang telah menyelenggarakan ini, dan juga tidak lupa para narasumber yang telah bersedia menyampaikan ide gagasannya di dalam kuliah umum ini. Demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka dengan ini kuliah umum pengembangan kebudayaan dengan tema Pancasila sebagai dasar dan sumber tata nilai budaya bangsa Indonesia, secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Terima kasih kepada Rektor UST yang telah membuka acara pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah rangkaian acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan dari narasumber. Maka dari itu, kesempatan acara ini saya serahkan kepada di DRS Sudartomo Macarius M. Pak Tomo, salam. Ya, Pak Arya, terima kasih. Moga, Pak Tomo, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Tomo. Silakan. Selamat pagi, selamat datang di ruang virtual ini. Kita berjumpa pada acara kuliah umum dengan tema besar kita, Pancasila sebagai dasar dan sumber tata nilai budaya bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Rektor tadi yang sudah menyampaikan pesan untuk terus mempertahankan Pancasila. Demikian juga Prof. Sutrisno yang sudah menginisiasi kegiatan ini dan dengan setia secara periodik menyelenggarakan kuliah umum untuk mahasiswa untuk membekali agar nanti mahasiswa dapat menjadi agen-agen pengembangan budaya di masing-masing wilayah. Kemudian pada pagi hari ini telah hadir tiga narasumber yang saya kira ini cukup lengkap. Yang pertama itu Bapak G. Prio Mustiko. Nah ini beliau dulu juga seorang birokrat, sehingga nanti akan bisa menyampaikan bagaimana kebijakan-kebijakan pada tataran publik yang berkaitan dengan tata nilai budaya bangsa Indonesia, khususnya yang berdasarkan Pancasila. Kemudian yang kedua, nanti Bapak Wibowo Suliantoro, nah ini seorang akademisi dari Universitas Atma Jaya yang juga dengan gigih memperjuangkan Pancasila dan juga bukan hanya secara praktis, tetapi juga mengkaji secara akademis, sehingga nanti akan bisa memberikan informasi kepada kita mengenai bagaimana kajian-kajian dan juga bagaimana implementasi Pancasila sebagai dasar dan sumber tata nilai budaya bangsa Indonesia. Kemudian yang menjadi tuan rumah ini Pak Widodo Budi, nah ini akademisi, tetapi sekaligus sekarang ini sedang menjabat juga sebagai pembantu rektor tiga bidang kemahasiswaan, dan sekaligus juga membantu mahasiswa dalam bidang kerektoran. Nah ini nanti pasti akan bisa berbicara bagaimana strategi-strategi untuk menginternalisasikan Pancasila sebagai dasar dan sumber tata nilai budaya bangsa, sehingga ada dari kalangan birokrat, ada kalangan akademisi, kemudian juga ada yang merangkap kalangan akademisi, dan juga birokrat kampus yang mengkhususkan dalam bidang kemahasiswaan. Sebaiknya tidak merampas waktu para narasumber, untuk yang pertama nanti masing-masing akan menyampaikan paparan selama sekitar 30 menit, kemudian setelah selesai paparan dari tiga narasumber, nanti dilanjutkan dengan acara tanya-jawab atau diskusi. Untuk itu, kesempatan pertama saya serahkan kepada Ki Priyo Mustiko, yang sekaligus juga kebetulan sedang berada di Jakarta, tapi tetap bisa bergabung di ruang virtual ini. Baik, waktu saya serahkan kepada Ki Priyo Mustiko, saya persilahkan. Pak Turnuun, Ki Sudatomo, selaku moderator, yang kami hormati Bapak Rektor, yang kami hormati Prof. Sutrisno Wibowo, yang kami hormati Bapak-Bapak Narasumber, dan para hadirin yang kami hormati. Salam dan bahagia. Syukur Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di kesempatan webinar kali ini, dan merupakan kehormatan, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan paparan. Pak Moderator tadi menyebut-nyebut saya mantan birokrat, tapi sudah cukup lama pensiun, saya memiliki birokrasi di pemerintah daerah DII, dan kebetulan pada waktu berkarir di birokrasi, memang di lalanya ini, pekerjaan saya ini tugasnya adalah ngurusi kebudayaan, sampai pensiun. Nah, kemudian sekarang saya salah satu anggota diwan kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta, dan juga sebagai ketua diwan pengawas PKBTS, Perkumpulan Keluarga Besar Taman Sesuai. Kalau tadi Ki Arya dan Ki Moderator, Pak Sudar Tomo, Sudar Tomo tadi menyebut tema besar, tema besarnya adalah Pancasila sebagai dasar dan sumber tata nilai budaya bangsa Indonesia. Saya ingin memilih tema kecilnya. Tema kecilnya adalah bagaimana menjaga dan merawat jiwa bangsa Indonesia ini. Yang saya maksud jiwa bangsa Indonesia adalah Pancasila. Nah, kami mohon dibantu, paparan saya. Mungkin Panitia bisa membantu menayangkan. Terima kasih. Lanjut. Nah, saya ingin membahas dan mendiskusikan tentang Pancasila sebagai jiwa bangsa atau nation soul. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan nation soul ini? Kita membayangkan bahwa kita sebagai suatu bangsa ini kita gambarkan sebagai sebuah benda organik. Maka sudah tentu benda organik itu mengandung unsur jiwa dan raga beserta kelengkapannya. Dan salah satunya adalah jiwa bangsa itu. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, ini apa artinya? Artinya bahwa seluruh nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia, seperti Pak Rektor nyebutkan tadi, berbagai beribu banyak suku dan beribu banyak beratus-ratus bahasa daerah, ini apabila dijabarkan secara instrumental, itu menjadi acuan hidup berbangsa dan bernegara. Merupakan cita-cita bersama sebagai bangsa yang ingin dicapeng, serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena Pancasila itu lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Nah, kita ambil referensi di bangsa lain, apakah juga mempunyai semacam jiwa bangsa ini? Lanjut. Kita tahu Jepang, ini mempunyai yang namanya busidu atau tata cara ksatria, harafiahnya. Itu adalah sebuah kode etik ksatriaan, golongan samurai dalam sistem feudalisme Jepang. Namun busidu ini masih berlaku sampai sekarang. Masih dianut oleh bangsa Jepang sampai sekarang. Yang menekankan beberapa kombinasi dari sifat kesederhanaan, kesetiaan, penguasaan seni bela diri, dan kehormatan sampai mati. Atau kami kasih itu ya kalau kita kenal. Mohon maaf, suara saya terdengar ya. Oke, terdengar. Terdengar dengan jelas. Wah, Matur Nudud. Itu di Jepang. Kalau Rusia apa? Rusia kita kenal dengan perestroika dan glasnos. Arti harafianya adalah rekonstruksi atau reformasi dan keterbukaan yang terjadi pada sistem politik dan ekonomi Soviet dengan tujuan mengakhiri era stagnasi. Jadi ini perubahan dari Uni Soviet menjadi Rusia ini kita kenal dengan tokohnya Gorbachev itu memperkenalkan perestroika dan glasnos ini. Kemudian Perancis. Perancis kita kenal di pustaka-pustaka kita menemukan bahwa konstitusi 1848 disusun atas dasar kalau kita Pancasila, kalau Perancis ini tri sila ini. Sila yang pertama Liberté, sila yang kedua Egalité, dan sila yang ketiga Fraternité atau kemerdekaan, persamaan, persamaan hak, persamaan di dalam hidup bersama kemanusiaannya, manusia Perancis. Kemudian Fraternité ini berdasarkan persaudaraan. Nah ini dimantapkan sebagai moto nasional di bawah Republik ketiga. dan sebagai warisan nasional. Perancis saja yang luasnya segitu, tidak sebesar Indonesia, Republiknya sampai ketiga kali ini baru terbentuk jiwa bangsa. Nah kita Alhamdulillah Republik kita sejak tahun 1945 masih utuh, masih kuat. Lanjut. kemudian Pancasila kita kenal sebagai dasar dari empat pilar kebangsaan Indonesia. Nah, apabila bangsa dan negara Indonesia disepadankan sebagai sebuah rumah besar, maka Pancasila disepakati sebagai dasarnya, bukan pilar. Nah ini yang kemarin banyak diperguncingkan dan diperdebatkan. MPR mensosialisasikan empat pilar ini, pilarnya salah satunya Pancasila. Ini harus kita luruskan bahwa Pancasila menjadi dasar dari empat pilar itu untuk membangun dan mengembangkan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Nah, kalau Pancasila sebagai dasar, dasar negara atau stat fundamental form, ini merupakan suatu kajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, baik di bidang hukum, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan kepada Pancasila. Ini tidak boleh diganggu-gugat bahwa Pancasila ini menjadi kesepakatan nasional, konsensus nasional yang harus mewarnai dan menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Nah, kalau Pancasila sebagai dasar bangunan rumah besar Indonesia, empat pilarnya apa ini? Ini saya usulkan, selain Undang-Undang Dasar 45, NKRI, BINIKA Tunggal IKA, nah, dalam forum yang terhormat ini, saya mengusulkan pilar yang satu ini dari aspek budaya yang sering kita lupakan, yaitu Nusantara. jadi empat pilar yang keempat adalah Nusantara. Lanjut, apa yang kita kita sebut dengan budaya Nusantara? Sementara ini kami mencoba menguraikan bahwa definisi budaya Nusantara itu adalah budaya yang tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu, sejak zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, dan jangan lupa zaman Mataram, itu harus masuk sampai ke zaman NKRI ini, ini masih menjadi warisan warisan bangsa dan warisan bagi generasi penerus bangsa ini berasal dari berbagai bentuk dan ekspresi budaya daerah lokal dan beribu suku bangsa dan bahasa daerah, seperti disampaikan Pak Rektor tadi. Nah, pada prinsipnya ada tiga bentuk budaya Nusantara. yang pertama, budaya yang berbentuk gagasan, ide, atau nilai. Ini lebih bersifat intangible. Kemudian, yang kedua, budaya yang berbentuk perilaku, tata laku sistem sosial budaya. Ini bisa intangible maupun bentuk tangible. Kemudian, yang ketiga, budaya yang berbentuk benda atau produk, atau budaya fisik. Ini yang kita namakan sebagai cultural, tangible cultural. Jadi, budaya yang bersifat tangible. Lanjut. Pansasila sebagai dasar negara dan jiwa bangsa tadi, ini tidak bisa dielakkan bahwa dasar negara kita ini memang dibentuk oleh para founding father kita. Founding father tidak hanya Soekarno dan Hatta, namun termasuk Bapak kita Kihajar Dewantara, di sini ada Syahir, ada Muhammad Yamin, ini kita buktikan. Lanjut. Kalau kita melihat sepak terjang dari karya-karya Bung Karno, ini kita kenal sebagai penggali Pansasila, bukan pencipta Pansasila, beliau berkali-kali menyebut bahwa Bung Karno adalah penggali Pansasila yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan nilai tersebut perlu terus dilestarikan dan ditumbuh kembangkan dari masa ke masa. Pak Rektor setuju saya tadi, dari ke masa-ke masa itu jangan bosan-bosannya ini, terus melestarikan dan menumbuh kembangkan Pansasila. Yang kedua, kita kenal tokoh yang namanya Supomo, Profesor Doktor ini. Beliau Profesor Doktor di bidang ketatan negaraan, di forum BPUPKI dan PPKI, beliau mengumumkakan ide negara integralistik karena paling sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia, yakni bentuk negara yang mengedepankan semangat kekeluargaan, semangat kotong royong, semangat musawarah mufakat, ini ditunjukkan dengan praktek demokrasi desa kita. Ini dari Supomo. Kemudian Bung Hatta yang kita kenal dengan Bapak Kooperasi Indonesia, ini menyatakan bahwa pelembagaan kedaulatan ekonomi rakyat sebagai wujud demokrasi ekonomi dan pengutamaan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang-seorang atau individual hanya bisa diwujudkan dengan menyusun perekonomian Indonesia sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. dan Bung Hatta sendiri pada suatu kesempatan mengakui istilah kekeluargaan ini beliau berguru kepada Ki Hacar Dewantara. Lanjut. Nah, Bapak kita Ki Hacar Dewantara apa sumbangannya kepada dasar negara Pancasila ini? Ya, mau tidak mau pemikiran kebudayaan dari Ki Hacar Dewantara harus harus kita dalami kita ungkap dan kita tumbuh kembangkan. Lanjut. Apa kata Ki Hacar tentang kebudayaan nasional? Di buku Pendidikan dan Kebudayaan banyak disinggung disitu salah satunya adalah Ki Hacar menyebutkan bahwa yang dinamakan kebudayaan nasional adalah segala puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan yang terdapat di seluruh kepulauan Indonesia baik yang lama maupun yang baru yang berjiwa nasional itulah yang disebut kebudayaan nasional. Lalu kebudayaan nasional itu manfaatnya apa? Kalau dilestarikan dan dikembangkan menurut Ki Hacar adalah menuju ke arah kemajuan adab budaya dan persatuan dengan tidak menolak kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Nah ini kalau diperpanjang lagi sebetulnya statement dari Ki Hacar ini terangkum di dalam konsep trikon yaitu continue convergent concentris nah ini nanti satu webinar sendiri Pak Tartomo dan Pak Prof Tris lanjut kemudian definisi pendidikan menurut Ki Hacar apa? Antara lain Ki Hacar menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi pimpinan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak jadi pendidikan merupakan proses budaya kalau menurut Ki Hacar jadi tidak bisa dibisah antara pendidikan dan kebudayaan agar dalam garis kodret pribadinya serta pengaruh lingkungannya mereka memperoleh kemajuan lahir dan batin menuju ke arah adab kemanusiaan jadi yang lebih penting menurut Ki Hacar pendidikan itu bukan nilai ijasanya paling baik dibanding teman-teman yang lainnya tapi menurut Ki Hacar pendidikan itu membentuk adab kemanusiaan setiap anak didik begitu lanjut nah konsep Ki Hacar tentang pendidikan dan kebudayaan ini harus dilihat sebagai usaha tandem mengkaji ajaran Ki Hacar Dewantara atau lebih luasnya ajaran ketamaan siswaan akan selalu konsisten ditemukan suatu usaha tandem antara pendidikan dan kebudayaan kita buktikan antara lain teori trikon sistem among trisakti jiwa cipta rasa karsa meneng 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 hanung menang trino nitenin niroke nambai dan sebagainya ini semua ajaran Ki Hacar ini kelihatannya merupakan tandem antara pendidikan dan kebudayaan nah ini yang perlu kita catat Bapak Ibu sekalian walaupun terekspresikan ajaran Ki Hacar itu dengan idiom-idim budaya Jawa namun konsepsi ajaran Ki Hacar ini mempunyai sifat yang universal dan futuristik nah ini nanti bisa kita buktikan sejalan dengan konsepsi Ki Hacar ini tentang puncak dan sari budaya daerah maka dalam usaha mewujudkan pendidikan yang merdeka dan menyenangkan seyugianya nah ini salah satu rekomendasi bagaimana mendaya gunakan kesenian ini tetap menjadi media pendidikan lanjut nah dalam kesempatan webinar kali ini kami mencoba mengambil salah satu ajaran Ki Hacar Cipta Rasa Karsa lanjut konsep Cipta Rasa Karsa ini yang kita kenal dengan konsep Trisakti Jiwa ini dikenal dengan yang terdiri dari Cipta Rasa Karsa ini menurut Ki Hacar sebetulnya merupakan bisa diibaratkan sebagai senjata manusia untuk hidup berbangsa dan bernegara ini jadi Cipta Rasa Karsa ini menurut Ki Hacar sebagai alat untuk mengasah budi bukan Pak Widodo Budi ya ini pengasah budi atau pembentukan watak yang berdasarkan tajamnya Cipta jadi Cipta itu harus ditajamkan kemudian rasa itu harus dihaluskan dan karsanya harus kuat kemauannya harus kuat jadi menurut Ki Hacar apabila manusia ini Cipta rasa karsanya itu tidak pernah diasah ya seperti senjata ciptanya akan tumpul rasanya itu akan kasar bukan halus tapi kasar karsanya juga bukan kuat tapi lemah jadi tugas kita bersama adalah bagaimana senjata cipta rasa karsa ini lewat pendidikan dan kebudayaan harus terus biasa ini untuk menghasilkan manusia yang paripurna untuk Indonesia lanjut nah simpul kata Bapak Ibu sekalian kami mengusulkan bahwa untuk menjaga dan merawat Pancasila terutama jiwanya sebagai dasar dan sumber tata nilai budaya bangsa salah satu kiatnya dengan usaha sadar tanpa henti tanpa bosan-bosen tadi Pak Rektor yaitu mengasah cipta rasa karsa setiap insan bangsa Indonesia dari masa ke masa saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan webinar kali ini matur matur sembahan untuk kesempatan ini dan kami kembalikan kepada moderator salam dan bahagia selamat terima kasih Pak Kibrio Mestiko yang sudah menyampaikan paparan bagaimana merawat Pancasila ini jadi Pancasila tetap sebagai dasar tadi dikemukakan dasar dari empat pilar mungkin nanti bisa dipertajam dalam diskusi baik waktu selanjutnya ini tadi ada pesan dari Pak Wito Putih supaya beliau terlebih dahulu maka mohon maaf Pak Bowo nanti untuk yang ketiga karena mungkin Pak Wito Putih ada acara terima kasih Pak Tomo Yang saya hormati Bapak-Ibu, Bapak-Bapak, Narasumber, dan para peserta kuliah umum pada kuliah umum. Sebentar ada kesalahan teknis ini, Pak Tomo. Maaf, saya terlembar. Langsung saja Pak Widodo Putih. Saya akan untuk menyampaikan Bapak. Oke, terima kasih Pak Tomo. Sebetulnya latar belakang pendidikan saya itu di S1 maupun S2 adalah fisika. Namun demikian, karena ini tugas mulia yang disampaikan oleh Lembaga Pengembangan Universitas untuk memberikan materi kuliah umum pada hari ini, berdasarkan pengalaman yang saya alami selama menjadi tenaga pengajar 35 tahun. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan Pancasila sebagai dasar dan sumber tata nilai budaya bangsa Indonesia bagi mahasiswa. Next, Mbak. Nah, kita tahu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Alenia keempat, di sana dikatakan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang mahasiswa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan demikian bahwa alinia keempat pembukaan UD45 di atas menandaskan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pantasila. Next. Nah, prinsip-prinsip dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama adalah hakikat tujuan negara, dua, cara mencapai tujuan negara melalui hukum dasar dan kedaulatan rakyat, dan yang ketiga adalah prinsip dasar penyelenggaraan negara. Lanjut. Nah, dalam perkembangan berikutnya, maka terdapat tantangan kebangsaan. Ini menurut MPR nomor 4, nomor 6 tahun 2001, ada faktor internal, yaitu yang pertama, masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama, serta munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit. Yang kedua, pengabayan terhadap kepentingan daerah, serta timbulnya fanatisme kedaerahan. Kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajumukan. Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa, tidak berjalannya penegahan hukum secara optimal. Jadi ini adalah faktor-faktor dari internal. Next. Sedangkan faktor eksternal, yang pertama adalah pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas, dan persaingan antarbangsa yang semakin tajam. Makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam permusahan kebijakan nasional. Next. Nah, Pancasila ini merupakan nilai-nilai luhur hasil kontemplasi dan perenungan panjang. Ensinyur Soekarno, yang didasarkan pada pemahaman dinamika geopolitik bumi Nusantara secara utuh, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan ideologi, pandangan, dan falsawah hidup yang harus diperdomani bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Pancasila sendiri merupakan nilai-nilai luhur yang didali dari budaya bangsa di Nusantara dan memiliki nilai dalam kehidupan manusia yang diakui secara yunusra dan berlaku sepanjang zaman. Jadi, menurut Soekarno bahwa Pancasila itu merupakan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang digali oleh Soekarno. Lanjut. Pancasila sebagai dasar negara di tengah kemajumkan bangsa Indonesia tentu bukan suatu hal yang mudah bagi para pendiri bangsa untuk merumuskan, menyepakati, menetapkan, hingga mengesahkan Pancasila yang digagas oleh Bung Karno sebagai dasar negara. Namun dengan niat luhur dan mengesampingkan kepentingan kelompok, agama, maupun golongan, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal Alinia yang keempat. Lanjut. Pancasila merupakan titik tumpu, titik tujuh, dan titik temu. Pancasila syarat dengan nilai-nilai luhur bangsa yang berintikan semangat gotong-royong di atas keberagaman yang harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Yang artinya bahwa Pancasila adalah titik temu yang memungkinkan segala warna bersatu, titik tumpu yang menjadi landasan hukum, serta titik tujuh, ke mana bangsa ini akan diarahkan. Titik itulah yang dinamakan Pancasila. Indonesia itu meski bermacam-macam dan berbeda, tapi tetap satu. Semisal, kita tahu bahwa batik ini memiliki beberapa motif atau asal berbagai daerah. Tetapi dunia memahami bahwa batik itu berasal dan merupakan kebanggaan Indonesia, apapun motifnya. Lanjut. Pancasila dan dasar negara. Nilai-nilai itu kemudian digali dan dirumuskan menjadi suatu tatanan norma dan nilai yang kita sebut dengan Pancasila. Perumusan Pancasila sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang, sampai pada akhirnya dijadikan sebagai akta pendirian negara Indonesia dengan sebutan stat fundamental norma. Lanjut. Cara pandang Pancasila dari pemuda. Jadi pemuda khususnya, yang saya maksud pemuda di sini adalah mahasiswa. Pada era globalisasi saat ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi identitas kepribadian bangsa Indonesia. Namun sejauh ini, Pancasila baru tataran teori di sekolah, kampus, atau lembaga pendidikan lainnya. Pancasila hanya dijadikan suatu simbol tanpa adanya tindakan yang konkret bagi terwujudnya masyarakat yang berbangsa dan negara. Di universitas ada mata kuliah pendidikan Pancasila, ada pendidikan kewarga negara, tetapi di situ kan hanya terbatas pada teori. Nah, oleh karena itu, maka perlu adanya inovasi cara pandang Pancasila itu dari para mahasiswa. Bagaimana Pancasila kita jadikan menjadi falsafah ataupun dasar negara Republik Indonesia. Lanjut. Pancasila hanya simbol-simbol teori bagi generasi muda. Nah, ini antara lain disebabkan oleh yang pertama belum adanya tauladan seperti founding father menerladankan Pancasila. Jadi, maka Indonesia perlu seseorang atau beberapa yang menjadi contoh tauladan terkait dengan tindakan yang sesuai dengan butir-butir dari sila-sila Pancasila itu. Yang kedua, keteladanan digital dari publik figur kita rendah. Padahal pangsa pasar kita adalah kaum milenial yang lekat dengan teknologi digital. Nah, yang ketiga, bergesernya common of denominator dalam tata budaya bangsa. Lanjut. Belum adanya tauladan seperti founding father menerladankan Pancasila. Nah, disini terlihat bahwa Pancasila yang diteladankan sekarang terlihat baru pada tataran workshop. Belum ke action planning. Padahal anak muda identik dengan action, bukan talk do more. Ini bisa dipahami karena keteladanan founding father terdahulu untuk bangsa dan negara. Sedangkan keteladanan saat ini terkekang aturan partai pendukungnya. Lanjut. Keteladanan digital dari publik figur kita rendah. Padahal pangsa pasar kita adalah kaum milenial yang lekat dengan teknologi digital. Saat ini, setiap detik, kita berhubungan dengan sosial media. Bahkan 24 jam, itu anak-anak, remaja, orang tua, dan sebagainya bisa mengakses apapun dari internet itu. Baik itu yang bersifat mendidik, yang tidak baik, dan sebagainya. Nah, anak muda lebih intens dalam mengakses teknologi digital. Namun, bisa kita lihat bahwa publik figur kita di dunia maya kurang dalam meneladankan nilai luhur Pancasila, sehingga anak muda kita kekurangan publik figur yang bisa dijadikan pegangan dalam bersikap. Lanjut. Bergesernya common of denominator dalam tata budaya bangsa. Common of denominator adalah penyebut yang sama dalam menyatukan perbedaan. Kita tahu bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku, banyak bahasa, dan sebagainya. Tapi bagaimana kita menyatukan yang berbeda-beda ini. Contoh yang sederhana misalnya dalam matematika, kita ingin menjumlahkan pecahan setengah dan seperempat. Maka ini tidak bisa dijumlahkan, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Mungkin menjadi empat, delapan, dua belas, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan common of denominator. Dalam tata nilai budaya bangsa, penyebut atau hal yang menyatukan perbedaan bangsa saat ini mulai bias, terkotak-kotak oleh kepentingan segelintir kelompok. Padahal nilai tata budaya kita jelas, yaitu pengalaman, pengamalan nilai luhur Pancasila sebagai common of denominator dalam tata bahasa, tata budaya bangsa. lanjut. Bagaimana menggerakkan lagi semangat Pancasila bagi mahasiswa? Yang pertama, kita tanamkan pemahaman sekaligus implementasi Pancasila. Ini sangat penting bagi mahasiswa yang merupakan aktor perubahan atau agent of change dalam pemerataan pembangunan. Yang kedua, mahasiswa adalah roda penggerak implementasi Pancasila, namun akhir-akhir ini semangat itu mulai terkikis dan mulai jarang kita temukan. Lanjut. Pancasila sebagai dasar dan sumber tata nilai budaya bangsa Indonesia bagi mahasiswa. Pancasila merupakan senjata bagi mahasiswa dalam menghadapi arus globalisasi yang kian kesini, kian mengancam eksistensi kepribadian bangsa. Jadi, banyak faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia ini. Karena adanya faktor arus globalisasi ini. Yang kedua, kini kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus terlibat dalam arus globalisasi dunia. Dan kita tidak bisa mengelak, karena arus globalisasi dunia ini harus kita ikuti. Dan jika kita kehilangan pegangan atau jati diri di tengah pergaluan dunia, mungkin mungkin ada sisi positifnya. Kita akan mendatangkan kemajuan sebagai dampak globalisasi, akan tetapi kita juga bisa menjadi asing terhadap diri kita sendiri. Jadi, artinya kalau perkembangan secara global di dunia ini kita tidak bisa memilih dan memilah, maka kita akan asing terhadap diri kita sendiri di bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. yang ketiga, mungkin kita bertanya-tanya, apakah Pancasila masih mampu menjawab tantangan-tantangan dalam era globalisasi? Kalau menurut saya, iya. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, kalau menurut saya, bisa sebagai untuk mampu menjawab tantangan-tantangan dalam era globalisasi. Pancasila masih mampu asalkan kita mau meyakini dan mengimplementisikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan kita. Lalu, apakah kita bisa dan mau? Jawabannya, kita harus bisa. Jadi, bagaimanapun juga, kapanpun juga, dimanapun juga, kita harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan kita. Lanjut. Perlukah penantaran P4 bagi mahasiswa? Kalau menurut saya, perlu dan penting dilaksanakan lagi penantaran P4 bagi mahasiswa baru terutama dalam kegiatan PKKMP, program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi mahasiswa baru. Sekitar tahun 1993, saya dulu juga ikut penantaran P4 di BP7, bahkan waktunya itu tanggal 22 November sampai dengan 22 Desember tahun 1993. Jadi, 120 jam. Nah, di dalam penantaran penantaran P4 itu banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ada 31, itu 37 butir kalau bisa. Jadi, penantaran P4 bermanfaat untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kalau nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu kita implementasikan dalam kehidupan kita, maka sebetulnya Indonesia Indonesia itu akan aman, tertib, damai, dan sebagainya. Nah, penantaran P4 bagi mahasiswa menjadi salah satu sarana di samping pendidikan ketaman siswaan untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Karena untuk menanamkan nilai-nilai karakter itu tidak bisa instan, tetapi harus berproses. Tapi bagi napon juga kalau dilaksanakan dalam penantaran P4 bagi mahasiswa baru itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima, jika kita laksanakan secara disiplin dan konsekuen, maka akan tercapailah cita-cita bangsa Indonesia yang aman, tertib, dan damai. Nah, oleh karena itu ini tawaran bagi para mahasiswa, marilah kita bersama-sama mengimplementasikan nilai-nilai luar Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam bertindak, berbicara, dan sebagainya. Agar nilai-nilai karakter yang terkandung di dalam butir-butir Pancasila itu bisa kita laksanakan secara konsekuen. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan nanti kita lanjutkan dalam apa namanya diskusi ataupun tanya-jawab kuliah umum pada hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Sudartomo. Salam. Salam. Terima kasih, Pak Widodo Putih yang sudah menggunakan waktu secara efektif dan menyampaikan banyak hal yang berkaitan dengan bagaimana harapan untuk mengimplementasikan Pancasila itu dalam kehidupan. Kemudian juga tadi yang dipandang perlu itu adalah keteladanan, baik keteladanan pada tataran birokrat maupun juga pada media masa yang banyak dikonsumsi oleh generasi milenial saat ini. kemudian pada lingkungan kampus tadi sudah dikemukakan jadi ada harapan ini ada menggerakkan lagi bagaimana supaya internalisasi Pancasila itu semakin kuat dan itu menjadi budaya yang juga menjadi darah daging dari para mahasiswa dipandang perlu tadi ada P4 yang tadi mengingatkan kita pada 36 butir yang harus diimplementasikan ini apa butir-butir P4 baik ya itu mungkin nanti bisa kemudian juga banyak hal yang tadi agak di kecenderungan-kecenderungan yang harapan-harapan yang cukup banyak jadi bagaimana supaya generasi muda itu meminati demikian juga bisa melihat sosok teladan yang memang mengimplementasikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari baik itu nanti bisa dipertajam dalam diskusi khususnya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan bagaimana mahasiswa yang berasal dari berbagai macam suku mereka berinteraksi ya ini bukankah itu juga sudah sebagai suatu implementasi dari budaya Pancasila yang menekankan adanya kerukunan kemudian keselarasan keselasian keseimbangan di dalam pergaulan dan juga di dalam kitur kata jadi ada juga masalah bahasa ya itu nanti bisa dipertajam para ibu bapak bisa menyampaikan melalui kolom chat maupun nanti bisa disampaikan saya langsung waktu selanjutnya ini giliran Pak Wibo Suliantoro saya persilahkan untuk menyampaikan paparanya ini waktunya leluasa karena tadi dua narasumber itu memanfaatkan waktu cukup cepat oleh karena itu ada cukup lelenggar yang bisa dimanfaatkan Pak Wibo saya persilahkan baik terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya apakah suara saya bisa terdengar ya bisa Pak saya beruntung sekali untuk mendapat kesempatan yang ketiga karena saya banyak belajar dari bapak-bapak semua terkait dengan masalah budaya maupun masalah pendidikan maupun Pancasila tadi ide-ide yang disampaikan oleh bapak Kiprio Mustiko tadi tentang bagaimana terkait dengan pendidikan maupun kebudayaan yang mengambil dari pandangan Ki Hajar tadi sangat memberikan pencerahan dalam hidup saya sehingga saya mohon izin itu untuk nanti kalau saya pas tadi dikatakan oleh Pak Dartomo bahwa saya juga sering keliling-keliling untuk Rotso Sinau Pancasila maupun di FKUB saya mohon izin untuk ide-ide yang disampaikan oleh Pak Kiprio Mustiko tadi terkait dengan ide-ide baik dari Pak Ki Hajar di Bantoro tadi nanti saya sosialisasikan supaya pemikiran-pemikiran Ki Hajar tidak hanya berhenti dalam forum ini tapi juga bisa menyebar ke masyarakat Jogja pada khususnya maupun Indonesia pada umumnya jadi saya mohon izin beberapa pemikiran-pemikiran nanti itu juga akan kami sosialisasikan ketika saya aktif dalam kegiatan organisasi masa saya ikut dalam tujuh organisasi masa lalu juga saya juga menjadi sekretaris forum kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman sehingga ide-ide yang bisa merupunkan ide-ide yang bisa menyatukan terkait dengan kebangsaan kita itu mohon izin nanti juga akan beberapa saya kutip untuk saya sampaikan kepada teman-teman maupun saudara-saudara saya yang bisa saya sharingkan pengetahuannya itu baik sekali lagi saya terima kasih diberi kesempatan untuk sharing pengetahuan maupun pengalaman terkait dengan Pancasila ini yang share screen saya atau dari operator ya Pak Bo bisa bisa langsung Pak Bo coba ya saya coba apakah bisa terlihat ya sudah baik jadi Pancasila sebagai dasar negara itu memang secara formal itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 45 oleh PPKI tapi secara material substansi Pancasila itu sebenarnya sudah menjadi praktek hidup keseharian masyarakat kita dalam budaya bangsa Indonesia jadi tadi saya sepakat betul dengan pembicara sebelumnya bahwa DNA bangsa Indonesia itu sebenarnya juga sudah berpancasila jadi jiwa bangsa kita atau fogis tadi itu sejak bangsa Indonesia itu ada itu sebenarnya kita sudah berpancasila kita bisa melihat bukti-bukti budaya bahwa kita itu sudah berpancasila seperti kalau Anda lihat bangunan Candi Prambanan ini bangunan Candi Prambanan ini 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 merupakan bangunan yang diperuntukkan untuk umat Hindu bangunan religi itu untuk umat Hindu tapi di belakangnya persis dalam satu pager yang sama dalam satu pager yang sama itu ada Candi Sewu yang sekarang belum ditata secara sempurna itu adalah bangunan Candi Buddha jadi sejak bangunan Candi Prambanan itu abad sembilan itu dibangun oleh rangkai pikatan itu sebenarnya bahwa konsep kita itu hidup bersama secara damai itu sudah menjadi praktek kehidupan keseharian leluhur kita jadi meskipun satunya Hindu dalam satu pager yang sama itu bisa damai rukun dan kerjasama dengan baik nah demikian pula dalam tradisi yang hidup dalam masyarakat kita seperti disini ada tradisi sadranan ini merupakan bagian dari disertasi saya saya berusaha untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam sadranan itu apakah ada disitu nilai-nil Pancasila saya melakukan kajian akademik di Desa Mbeji Kecamatan Ngawen Gunung Kidul dalam sadranan untuk hutan Monosadi itu nilai ketuhanannya itu sangat kuat bahwa mereka bisa berdoa bersama-sama disana juga ada pusat penyebaran agama Hindu di Jawa mereka juga berdoa bersama-sama antara agama dengan budaya bisa kawin secara harmonis tanpa kehilangan jati diri masing-masing budaya dikembangkan sadranan itu disitu ada doa bersama ada ungkapan syukur kepada Tuhan atas sejeki yang diterima selama satu tahun lalu setelah merayakan upacara sadranan yang Islam juga kemudian ke Mejid yang Hindu juga ke Kuil yang Katolik juga ke Gereja pada waktu itu pas pelaksanaannya juga pas hari Minggu pada waktu itu nah disini bahwa dalam tradisi sadranan ini juga nilai-nilai ketuhanan itu sangat kuat melekat yang dipraktekkan dari generasi ke generasi dari dulu sampai dengan sekarang lalu nilai kemanusiaan bahwa dalam tradisi sadranan disitu itu sisi kemanusiaan itu sangat dijunjung tinggi dia tidak memandang itu dari status pegawai atau tukang atau itu pejabat mereka memandang bahwa dalam upacara sadranan itu mereka bisa satu sebagai manusia bahkan manusia disini dalam sila kedua manusia yang adil dan beradab ini bedanya adil sila yang kedua dengan sila yang kelima kalau adil dalam sila yang kedua itu cakupannya jauh lebih luas daripada adil sila yang kelima kalau adil dalam sila kedua itu dalam rangka kemanusiaan yang seutuhnya yaitu manusia harus adil terhadap alam jadi dia sudah mendapat rezeki berkat adanya hutan monosadi lalu dia mensyukuri dengan merawat memelihara sadranan ini juga sebagai kearifan lokal untuk orang tidak semena-mena terhadap alam semesta lalu selain adil terhadap alam juga adil terhadap sesama dan terhadap dirinya sendiri konsep sadranan sebagai perwujudan aktivitas budaya itu adil terhadap sesama itu dalam upacara sadranan itu juga ada itu berupa persembahan itu dulu ada nasi ingkung lalu ada dawat itu lalu setelah selesai lalu dibagikan secara sama kepada mereka yang terlibat dalam upacara sadranan adil dan budaya itu juga bisa menjadi perekat kohesi sosial dengan adanya sadranan tadi itu lalu saudara-saudara yang tadinya itu kerja di Jakarta kerja di Bogor kerja di Batam itu lalu kumpul menyempatkan kumpul untuk bersatu bersama dalam persaudaraan sejati dalam upacara sadranan nah sila keempat sebagai aktivitas budaya itu bahwa upacara sadranan itu itu kan juga membutuhkan biaya yang cukup banyak nah sebelum upacara dilakukan itu mereka rembuk diesel musyawarah di tingkat perdisaan jadi bagiannya tidak disamaratakan semua iuran 100 ribu enggak mereka yang punya tenaga itu lalu membantu tenaga mereka yang punya misalnya hasil bumi menyetorkan hasil bumi mereka yang karena sibuk bekerja punya uang lalu membantu uang sehingga itu muncul solidaritas diantara mereka tidak lalu adil dalam artinya sama rata dipukul sama rata biaya sekian nah ini kan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila yang sejati jadi sebenarnya praktek hidup ber Pancasila kita itu sudah menjadi bagian menyatu dalam praktek hidup keseharian masyarakat kita tadi oleh pembicara sebelumnya dan juga oleh Pak Rektor dan oleh Pak Dresor ditekankan bahwa Soekarno itu adalah penggali bukan pencipta kalau kita menggali sumur itu sebenarnya kandungan airnya itu sudah ada di perut bumi tinggal kita memunculkan ke permukaan lain kalau pencipta kalau pencipta itu kan sesuatu yang belum ada lalu menjadi ada atau menjadi bentuk baru adanya Soekarno mengatakan bahwa dirinya itu penggali sehingga embryo atau DNA atau cikal bakalnya sebenarnya Pancasila itu tidak dicari jauh-jauh sebenarnya itu sudah melekat dalam tradisi budaya bangsa Indonesia dan berbagai macam ekspresi budaya tadi kita punya banyak sekali budaya dalam bentuk tadi dikatakan ada tiga bentuk budaya bentuk aktivitas lalu bentuk sistem nilai lalu juga dalam bentuk benda peninggalan leluhur nah ini aktivitas maupun ekspresi budaya kita tidak sekedar hanya barang tontonan yang indah didengar tapi sebenarnya disitu ada tuntunan moral yang tinggi seperti disini ada gambar penari-penari itu ini bukan hanya sekedar bahwa itu indah kalau kita lihat gaya gerakan itu lalu indah kita lihat tapi disitu juga menyampaikan pesan-pesan nilai supaya kita bagaimana membangun hidup harmoni selaras rukun damai itu narasi-narasi itu itu menjadi pesan yang sangat kuat disampaikan oleh pencipta karya luhur dari para leluhur kita benda-benda benda-benda budaya tadi bukan hanya barang tontonan tapi berisi tuntunan-tuntunan luhur terkait dengan bagaimana kita bisa menuju kepada masyarakat yang beradab jadi kebudayaan tadi ditekankan bahwa itu adalah proses untuk menjadikan manusia untuk semakin beradab dan bermartabat itu namun dalam hal ini Pancasila di sini itu masih merupakan Saint-Imsolen Saint-Imsolen maksudnya bahwa benar bahwa praktek berpancasila itu memang nyata ada di sebagian masyarakat Indonesia tapi itu juga masih merupakan sesuatu yang solen sesuatu yang terus menerus harus diperjuangkan itu menjadi PR bersama untuk bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila tadi Bapak Rektor mengatakan bahwa kita tidak jemu-jemu untuk mempromosikan Pancasila karena pengaruh ideologi yang berasal dari luar itu sekarang sangat masif dan sistematis nah ini nilai-nilai Pancasila itu perlu terus-menerus masih diperjuangkan untuk bisa diwujudkan Saint-Imsolen itu artinya bahwa Pancasila itu ada dalam kenyataan tapi tetap tetap masih merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan loh kok masih tetap diperjuangkan nyatanya juga masih ada kemarin marak aksi tawuran di Babarsari yang melibatkan antara orang NTT Papua dan Ambon itu juga masih marak budaya kekerasan terjadi di masyarakat padahal kita jelas-jelas Pancasila mengharapkan praktek hidup kita itu manusiawi dan adil dan beradab beberapa bulan lalu juga sempat gempar di Yogyakarta itu marak adanya aksi kelidih jadi mereka kalau istilahnya Erick Fromm itu mengedepankan budaya kematian atau nekropilia nekros itu kematian pilia itu cinta kepada kematian nah itu orang bangga kalau dia itu bisa melukai bahkan membunuh orang lain anak muda dibawa umur merasa bangga kalau berani membacok orang lain lapor ke gengnya bos saya baru saja membacok satu orang wah lalu anggota gengnya tepuk tangan wah kamu memang orang pemberani nah lainnya panas lalu berikutnya keluar membacok dua orang lapor lagi bos saya tidak hanya satu dua wah ditepuki lagi aksi kekerasan ini juga kadang masih terjadi di masyarakat bahkan kadang kebencian terhadap orang lain itu tidak hanya terjadi pada waktu manusia itu itu masih hidup kasus misalnya itu pemotongan simbol-simbol salib itu juga kemarin sempat marak di Sleman kebetulan saya FKUB Sleman pada waktu itu juga itu juga langsung ke lokasi itu di makam Betesda itu nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya DNA kita itu adalah manusia yang humanis tapi masih ada sekelompok orang itu yang kemudian dia menekankan budaya kekerasan budaya kematian itu sebagai sesuatu yang diagung-agungkan nah kalau menggunakan istilahnya Buya Safi'i Ma'arif banyak orang atau beberapa orang saja maaf bukan banyak orang beberapa orang kemudian kemudian mengembangkan teologi maut nah kalau sistem religi itu sudah membalet kemudian menjadi dasar legitimasi bahwa membunuh asalkan atas nama agama itu dianggap lalu bagian dari misi suci nah itu bisa merusak peradaban maupun kehadapan bangsa kita nah menurut Likona bangsa Indonesia itu bisa hancur bukan hanya karena serangan musuh yang berasal dari luar seperti Soviet menyerang Ukraina tidak bangsa itu bisa hancur itu ketika nilai-nilai luhur budaya bangsa itu mulai tergerus ada 10 nilai-nilai luhur budaya bangsa yang bisa menyebabkan kehancuran bangsa ini mudah-mudahan bisa saya putar terkait dengan 10 tanda kehancuran bangsa saya coba sebentar ya mohon waktu sebentar ini 10 tanda-tanda kancuran bangsa menurut pakar pendidikan karakter bahwa pendidikan tadi seperti yang disampaikan oleh pembicara dulu itu adalah bagian dari kebudayaan nah ini pakar pendidikan karakter ini ini likona mengatakan ada 10 tanda yang bisa menjadikan bangsa itu hancur yang pertama adalah meningkatnya kekerasan di kalangan remaja saya coba putarkan saja cek apakah bisa terlihat halo cek bisa 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 ini tanda bahwa bangsa ikut wadapat hancur peradapannya yang pertama apabila generasi muda suka menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah yang ada jadi aksi tawuran yang dilakukan oleh generasi muda itu tanda bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan akal sehat padahal menurut Aristoteles bahwa keunggulan manusia itu ada pada fungsi rasio untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat itu nah lalu ini kurban ketika itu nah budaya ketidakjujuran ini juga menjadi akar kehancuran bangsa ketika ketidakjujuran itu marak di sekolah itu menjadi akar korupsi yang bisa menghancurkan budaya bangsa ini nah ini terkait dengan apa tanda kehancuran yang ketiga itu adalah sikap fanatisme yang berlebihan pada kelompok entah itu kelompoknya benar atau salah kalau itu kemudian dilawan lalu dibela mati-matian lalu yang keempat rendahnya rasa hormat terhadap orang tua jadi kesantunan terhadap orang tua maupun guru itu mulai tergerus itu tanda-tanda kehancuran bangsa yang ketiga nah lalu yang kelima itu kaburnya ini budaya lebih mengumbar nafsu syahwat sehingga ini lalu merusak moral budaya itu tanda-tanda yang kelima untuk itu nah penggunaan bahasa yang memburu tadi itu ditekankan oleh Pak Rektor tadi bahwa bahasa itu penting untuk menyatukan tapi bahasa itu juga seperti pedang bisa digunakan untuk menyebarkan huak bisa digunakan untuk melakukan fitnah bisa digunakan untuk mencaci maki nah itu lalu bahasa ini bisa menjadikan sarana untuk menghancurkan karakter maupun kepribadian masyarakat saya prihatin terutama kalau ada demo-demo itu itu banyak orang dengan mudah itu menghujat simbol-simbol negara seperti presiden itu nah sebentar ini kalau kalau saya putar semuanya nanti terlalu lama pemakaian bahasa yang buruk itu menjadi keprihatinan dalam peradaban kita era demokratisasi itu seakan-akan semua lalu bebas para demonstran itu dengan mudah menghujat simbol-simbol negara dulu ada hujatan dari tokoh seniman nasional itu mengatakan pada waktu demo itu mengatakan presidennya anjing menurut saya bahasa semacam itu tidak santun meskipun eranya itu era demokratisasi tetap bahasa itu sebagai sarana untuk menghaluskan peradaban bangsa lalu tadi sudah lima maaf enam tanda ya yang keenam itu bahasa lalu gancuran bangsa itu juga bisa menurut Likona itu disebabkan oleh perilaku merusak diri kalau Likona tadi digambarkan itu generasi muda itu suka narkoba suka minuman-minuman keras suka mabuk-mabuan itu kan merusak perilaku atau karakter dari seseorang jadi kalau seandainya orang mengkonsumsi misalnya pilkoplo itu kan langsung yang diserang itu kan sarafnya nah kalau saraf kita rusak maka kita tidak akan bisa menjadi bangsa yang jaya ketika kita berkompetisi dalam kancak pergaulan global ini nah sehingga perilaku merusak diri seperti narkoba lalu minuman keras lalu juga seks bebas itu menunjukkan adanya penurunan degradasi nilai budaya kita dalam tradisi yang saya ketahui misalnya itu itu dalam tradisi katolik misalnya itu ada kepercayaan bahwa tubuh kita itu adalah baik Allah dimana disitu Allah sebenarnya bersemayam atau tinggal disitu kalau tubuh kita itu yang luhur tubuh kita itu yang suci secara kultural kemudian dimasuki dengan minum-minuman keras dengan narkoba yang merusak tubuh kita berarti kita akan tidak mensyukuri rahmat karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita lalu kehancuran bangsa yang kedelapan menurut Likona itu rasa tanggung jawab itu mulai menurun jadi orang cenderung limpar tanggung jawab dia merasa tidak peduli terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya generasi muda di kalangan pelajar juga kadang ada pelajar yang kupu-kupu kupu-kupu itu artinya kuliah pulang kuliah pulang dia tidak mau tahu terkait dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya lingkungan kampus tidak mau memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar hidup kita itu kan hanya sekali kenapa tidak berarti bagi orang lain kenapa kita tidak menjadi berkah bagi sesama sehingga perlu rasa tanggung jawab untuk berbuat baik untuk mengembangkan budaya yang luhur terkait dengan masyarakat sekitarnya itu menjadi sangat penting itu nah bentar ini PPT saya kok enggak jalan halo halo mohon maaf suara saya apakah masih bisa didengar suara bisa didengar ini masih masih ini PPT saya kok saya gerak-gerakkan kok enggak bisa mungkin ditutup dulu oh tutup dulu tidak ulang ya mohon maaf ini nah untuk itulah ini revitalisasi kita mulai perlunya menghidupkan kembali karena di masyarakat juga mulai mengalami kekaburan terhadap nilai-nilai Pancasila itu karena pengaruh baik tadi pengaruh yang disampaikan oleh tadi pembicara sebelumnya baik berasal dari global maupun pengaruh berasal dari daerah itu marah maka ini apa nilai-nilai Pancasila itu perlu itu dihidupkan kembali sebagai fundasi sebagai dasar sekaligus sumber tata nilai dalam budaya kita itu nah bagaimana sih sebenarnya titik temu antara Pancasila dengan kebudayaan kalau saya mengambil dari pandangannya dua tokoh besar yaitu Profesor Notonagoro dan Profesor Driarkara bahwa titik temu antara kebudayaan dengan Pancasila itu ada pada manusia karena apa karena yang berbudaya itu hanyalah manusia dan yang berpancasila itu hanya manusia maka kalau kita ingin membangun atau menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam tata nilai budaya maka kita harus kembali merefleksikan atau mengeksplisikan hakikat kodrat manusia jadi proses pembudayaan atau proses untuk menghidupkan Pancasila itu adalah proses untuk memanusiakan manusia nah ini menurut Notonagoro bahwa kita sebagai manusia berbujala sekaligus manusia Pancasilais apabila kita mampu mengembangkan secara selaras serasi dan seimbang antara unsur-unsur kodrat manusia yang monopluralis monopluralis mono itu tunggal plural itu zaman jadi meskipun terdiri dari berbagai macam unsur tetapi tetap merupakan satu kesatuan nah ini unsurnya banyak ada sifat kodrat susunan kodrat kedudukan kodrat lalu sifat kodrat masih ada dua bagian besar yaitu sifat kodrat manusia itu adalah makro yang sosial dan individual jadi manusia yang berbudaya itu harus menempatkan sifat kodrat kita sebagai makro sosial sekaligus makro individual secara seimbang jadi hidup kita jangan hanya egois untuk diri kita saja kita berarti hanya menonjolkan unsur individu tapi juga jangan kemudian seluruh hidup dan waktu kita itu untuk orang lain sehingga sampai kita lupa keluarga lupa untuk merawat diri itu juga tidak baik manusia yang berbudaya dan pancasilais itu menjaga keseimbangan antara mengembangkan relasi sosial dan juga mengembangkan individu secara seimbang lalu susunan kodrat ini manusia itu punya jiwa dan raga tadi mengutip dari pembicara sebelumnya bahwa jiwa itu menurut Profesor Noto Nagoro ternyata ide dari Kiajar Dewantoro itu juga dirujuk oleh Noto Nagoro jiwa itu memiliki unsur tiga kekuatan kejiwaan tadi cipta rasa dan karsa berupa akal rasa dan kehendak dengan akal itu manusia lalu bisa menimbang-nimbang antara hal yang benar dan yang salah dengan rasa dengan perasaan itu lalu manusia bisa menimbang-nimbang antara yang indah dan yang jelek dengan karsa itu lalu manusia bisa menimbang-nimbang antara yang baik dan yang buruk nah inilah yang menjadikan manusia itu berbudaya beda dengan binatang saya tadi pagi di depan rumah saya itu itu ada ayam jagung setiap pagi berkokok lalu tidak lama kemudian dari tetangga samping muncul ayam babon ketika dorongan insting sek muncul tidak peduli ada saya tidak peduli ada banyak orang dia langsung melampiaskan hasrat seksualitasnya untuk mengawini ayam babon nadi nah manusia sebagai makhluk budaya kan tidak bisa semacam itu misalnya anda pagi-pagi keluar senam tiba-tiba di depan rumah anda ada pembantu yang seksi kena angin lalu bajunya tersingkap dorongan sek anda muncul apakah anda akan juga berbuat seperti ayam jagung tadi kejuar begitu sebagai makhluk budaya tentu tidak akan menimbang-nimbang apakah indah dengan perasaan lalu menimbang-nimbang apakah indah kalau pagi-pagi itu misalnya dilihat orang bekejar-kejaran dengan pembantu rumah tangga apakah baik kalau kebutuhan sek itu kemudian dilampiaskan ke semua orang ke sembarang orang apakah benar itu kalau saya lakukan dengan orang yang bukan pasangan hidup saya yang pasang nah sebagai makhluk budaya kita punya keunggulan seperti yang tadi disampaikan oleh pembicaraan sebelumnya punya cipta rasa dan karsa sehingga lalu bisa mengendalikan arah tindakan kita bukan menuju ke masyarakat yang biadab tapi semakin beradab itu nah kedudukan kodrat juga begitu kedudukan kodrat manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan dimana kita hidup bergantung pada Tuhan itu sudah DNA kita dulu dalam proklamasi pun kita menyadari bahwa kemerdekaan kita itu bukan semata-mata hasil usaha kita mengusir dengan bambu runcing tapi juga atas berkat rahmat Allah itu menunjukkan bahwa manusia berbudaya itu menyadari bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam hidup kita itu ada rencana Allah yang berperan di situ tapi juga Anda jangan kemudian fatalistik hanya menggantungkan pada Tuhan kemudian Anda tidak berbuat apa-apa ujian itu hanya sehari semalam cuma berdoa saja tanpa belajar kita diberi kemampuan oleh Tuhan sebagai makhluk otonom bertanggung jawab untuk membuat perencanaan dan pengembangan hidup kita sehingga kita harus bertanggung jawab terhadap sejarah nasib kita juga itu nah senada dengan noto nagoro oh ya mohon nanti kalau waktunya sudah habis saya diingatkan kadang kalau saya sudah ngomong itu kadang saya lalu lupa waktu mohon bantuan nanti kalau waktunya sudah habis saya diingatkan untuk di stop saya tidak tidak akan tersinggung di Rekara itu dalam bukunya yang berjudul Pancasila dan Religi Pancasila itu itu tidak perlu kita cari jauh-jauh kalau kita mau merefleksikan siapa aku dan bagaimana kedudukanku terhadap sesama disitu sebenarnya akan menemukan dalil-dalil tentang Pancasila nah tadi kalau dikatakan bahwa krisis kita krisis keteladanan ya kita kan bisa mencari yang paling dekat dengan orang yang ada di sekitar kita misalnya orang tua kita ibu kita misalnya itu bagaimana ibu kita itu melahirkan sampai taruhan nyawa itu kan Pancasila itu benar itu pengorbanan itu nilai-nilai pengorbanan yang sangat dijunjung tinggi dalam Pancasila itu bisa menjadi sarana teladan bagi kita generasi muda nah Driar Karan mengatakan kalau kita mau merefleksikan tentang apa dan siapa aku dari situ sebenarnya kita sudah bisa menemukan nilai-nilai Pancasila dia seorang eksistensialis yang dipengaruhi oleh filsuf yang namanya Martin Heidegger kalau Notonegoro itu kan dia dipengaruhi oleh Aristoteles nah Driar Karan mengatakan bahwa setiap orang ada itu bersama dengan cinta kasih lalu melahirkan peri kemanusiaan itu dari pertama bahwa manusia ada itu karena hubungan kasih dari orang tua anda jadi kalau anda itu tidak merupakan hubungan kasih sebelum lahir anda sudah diaborsi karena kasih orang tua anda maka anda bisa menikmati indahnya dunia nah Driar Karan dalil yang kedua jadi dia dalil pertama itu mengatakan inti dari apa dalil pertama itu peri kemanusiaan itu dari refleksi bahwa kita semua ada itu karena hubungan cinta kasih atau kasih sayang itu lalu lahirlah peri kemanusiaan nah peri kemanusiaan itu omong kosong kalau tidak kita lakukan dengan menggunakan barang-barang kehidupan dunia secara adil kita mengaku hidup kita manusiawi kalau tidak bisa berbuat adil terhadap orang lain itu omong kosong jadi praktek humanis yang paling konkret yang bisa kita lakukan kalau Anda mengaku sebagai seorang humanis Anda juga harus bisa berlaku adil terhadap orang lain lalu lahirlah dalil yang kedua keadilan sosial nah keadilan itu tidak bisa diekspresikan kalau kita tidak berhlasi dengan orang lain kalau manusia itu hanya terlahir satu orang adam saja itu tidak mungkin lalu bisa berbuat adil terhadap orang lain keadilan itu itu mengandekan relasi antara dua orang atau lebih sehingga keadilan itu harus kulakukan dalam hubungan dengan memasrakat lalu lahirlah itu persatuan nah dalam bersatu dengan orang lain orang juga harus menghargai kemanusiaan orang lain hak-hak dan kewajiban orang lain juga harus dihargai jangan menangnya sendiri jangan merasa paling benar jangan merasa paling hebat jangan merasa paling berkuasa kita harus memperlakukan kemanusiaan orang lain itu secara egaliter bahwa di hadapan Tuhan kita itu sama semartabat yang membedakan kan amal perbuatan kita di dunia Tuhan sendiri menempatkan kita itu semartabat kalau kita itu diskriminatif lalu memperlakukan orang lain secara tidak adil apa kita itu lebih hebat dari Tuhan nah ini nah lalu dalil yang kelima kemudian dia triarka itu mengatakan bahwa aku itu ada mesti ada yang mengadakan jadi kayak gelas ini kok jadi ada tentu ada yang membuat nah manusia itu ada tentu ada yang mengadakan nah siapa yang mengadakan nah sumber pengada pertama kausa prima itu bagi orang yang beriman itu memunculkan lahir tentang konsep ketuhanan nah ini ketika kita mau merefleksikan tentang siapakah aku manusia dari situ sebenarnya kita bisa menemukan dalil-dalil tentang Pancasila dan manusia Pancasilais itu apabila dia selalu mengembangkan kepribadiannya menuju kepada proses keadapan dan kemanusiaan sehingga disini saya tekankan bahwa strategi pengembangan budaya pada hakikatnya merupakan proses eksplisitasi manusia untuk semakin menjunjung tinggi derajat keadapan dan kemanusiaan tadi oleh pembicara sebelumnya bahwa pasal 32 itu dikatakan bahwa kebudayaan itu diharapkan itu akan semakin menjunjung tinggi derajat keadapan dan kemanusiaan nah manusia itu dihadapkan kepada pilihan eksistensialis kita hidup itu mau menuju kepada proses pembudayaan atau pemberadapan atau pembiadapan kalau separuh hidup Anda misalnya hanya Anda gunakan untuk minum tidur bangun tidur itu apa bedanya dengan binatang yang namanya kuala kuala itu waktunya itu banyak digunakan untuk tidur nah kalau Anda ingin mengembangkan apa kearah pembudayaan nah kita harus semakin menyempurnakan sisi kemanusiaan kita bahwa kebudayaan itu pada hakikatnya merupakan proses humanisasi proses memanusiakan manusia nah lalu strateginya bagaimana strateginya bagaimana nah strategi pengembangan kebudayaan hendaknya memperhitungkan kemajemukan masyarakat tanpa terjebak atau menonjolkan unsur sara jadi perbedaan itu adalah merupakan anugerah tidak perlu kita itu dipaksa-paksa untuk satu justru dengan adanya keanekaragaman itu justru itu memperkaya terhadap budaya bangsa kita jadi kalau sebuah taman itu kalau bunganya itu hanya warnanya putih saja itu mudah menjemuhkan tapi dengan taman itu ada bunganya yang berwarna merah hijau kuning ada yang ungu itu justru semakin mempercantik lingkungan yang ada di sekitarnya kalau filosofi Jawa mamayuhayuning bawono kita hendaknya semakin mempercantik alam sekitarnya termasuk bagaimana kita merawat keragaman ini supaya itu menjadi sarana untuk memperkuat jati diri bangsa kita nah identitas dan keunikan dalam mengekspresikan budaya itu jangan dicunjung tinggi cara berpakaian mau berpakaian model adat mana mau berpakaian gaya apa itu merupakan bagian dari hak asasi untuk berekspresi diri asalkan itu tidak kemudian digunakan diekspresikan secara ekstrim negatif destruktif gitu loh jadi sesuatu itu kalau kemudian diwujudkan dalam titik ekstrim itu lalu tidak baik ini sehingga sekarang kan ada konsep tentang bagaimana moderasi beragama jadi ini dalam rangka untuk membangun kehidupan bersama ya setiap orang itu dihargai keunikan kekasan kekayaan masing-masing individu dalam mengekspresikan budayanya itu sangat dijunjung tinggi asalkan itu tidak dijalankan secara ekstrim destruktif ini nah tadi dikatakan bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa itu pandangan von Savick ini jadi hukum itu kalau bisa mengakomodasi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat itu akan semakin mudah untuk diimplementasikan diterapkan dalam kehidupan masyarakat nah lalu bagaimana proses untuk bisa bertolak dari pendekatan empiris bagaimana 3 menit lagi ya Pak Paul ya siap nah kalau pendekatan yang sifatnya top down tadi sudah disampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila nilai dasarnya itu dijabarkan dalam nilai instrumen yaitu dalam batang tubuh undang-undang dasar 45 lalu dalam pembukaan undang-undang dasar 45 lalu kemudian dijabarkan dalam aturan yang lebih rendah nah lalu bagaimana kalau kita mau mengembangkan ke dalam hukum positif yang mengangkat dari budaya lokal nah ini caranya bahwa nilai-nilai luhur budaya bangsa itu ditangkap diolah diramu dengan filsafat yang hidup di masyarakat misalnya budaya kita Jawa lalu diolah dengan filsafat Jawa lalu terbentuk ide ataupun cita-cita tentang hukum itu ini aturan hukum apa yang perlu dibangun bersama lalu disitu dirumuskan kira-kira kelembaganya bagaimana lalu isinya apa lalu itu melalui proses juridis itu lalu didiskusikan dibuat naskah akademiknya sehingga lalu itu terbentuk itu aturan hukum positif yang selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi tapi tidak tidak harus bahwa nilai budaya itu kemudian harus dikodifikasikan dalam hukum karena kalau dikodifikasikan jadi hukum lalu orang menghayati kebudayaan secara legalistik biarlah itu menjadi bagian kekayaan masyarakat terakhir nah di tengah percaturan budaya global itu diplomasi pelestarian pelindungan pengembangan dan pemanfaatan budaya berkarakter Pancasila perlu berproses dalam suasana dialektika yang positif jadi tidak perlu kita itu menutup diri terhadap pengaruh budaya luar kita menjadi seperti kata dalam tempur tidak kita harus berkolaborasi secara kritis untuk penguatan jati diri budaya bangsa Indonesia terima kasih dan mohon maaf kalau waktunya agak sedikit melar tadi saya senang kalau ada nanti tanggapan dan tanya jawab untuk memperkaya kita bersama-sama waktu saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih Pak Bowo yang sudah menyampaikan paparan materi dengan sangat lengkap dan utuh jadi ini yang kita dengar dari tiga pembicara ini daging semuanya ini tidak ada tulangnya tapi ada dasarnya yaitu Pancasila jadi tadi sebagian juga sudah dalam paparan tadi juga terjadi ada komunikasi saling menanggapi jadi misalnya bagaimana keteladanan nah ternyata itu perlu juga itu dicari digali dari apa yang ada di sekitarnya mulai dari yang paling dekat yaitu keluarga bagaimana di dalam keluarga itu terjadi pengorbanan yang juga merepresentasikan dari nilai atau budaya Pancasila yang layak dikembangkan juga di dalam kehidupan bermasyarakat nah kemudian tadi Pak Bowo menyampaikan juga ada 10 kejala nah 10 kejala ini ya tentu itu masih juga perlu terus dikaji jadi hipotesis yang dikembangkan saya kira bagus ada fenomena-fenomena yang mendukung tetapi juga apa saya kira yang utama harus digali adalah faktor penyebabnya jadi faktor penyebab itu apa sehingga nanti fenomena yang muncul di masyarakat itu bukan sebagai penyebab utama tetapi harus digali lebih dahulu nah oleh karena itu nanti bisa semuanya itu bisa dikembangkan di dalam diskusi nah demikian juga tadi yang cukup menarik karena bidang saya bahasa juga kesantunan berbahasa jadi ternyata kesantunan berbahasa ini juga menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian karena memang bahasa ini ya pisau bermata ganda ada pisau untuk membangun kebersamaan kalau Pak Daryanto itu menyebut menjadikan mitra tutur itu sebagai sesama tetapi juga bisa meniadakan jadi ungkapan tadi bisa meniadakan bahkan juga bisa merendahkan jadi ungkapan presiden anjing tadi itu adalah merendahkan karena disamakan dengan derajatnya tapi tadi yang budaya mati tadi jadi mutar ungkapan mutar itu sudah meniadakan nah maka bahasa itu bisa juga digunakan untuk merendahkan tapi bisa juga digunakan untuk meniadakan nah harapan kita bahasa tentu digunakan untuk menjadikan sesama itu sama dan sejajar karena harikat dan martabat kita sebagai manusia sama oke oke